Dua orang jurnalis diintimidasi saat melakukan peliputan tak jauh dari rumah Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo yang menjadi lokasi penembakan Brigadier J. Diketahui tindakan tersebut dilakukan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Diketahui dua jurnalis yang mendapat tindakan kurang menyenangkan itu merupakan jurnalis dari CNN Indonesia.com dan 20 Detik. Keduanya diintimidasi oleh tiga pria saat meliput kasus penembakan Brigadier J. Rekaman hasil wawancara, foto dan video pun dihapus. Kemudian ponsel yang dimiliki juga sempat dirampas. Selain itu, keduanya juga dilarang meliput terlalu jauh dari area rumah Sambo. Tindakan kurang menyenangkan itu bermula saat kedua jurnalis tersebut mewawancarai aset petugas kebersihan yang biasa bekerja di Kompleks Kediaman Sambo. Belum lima menit wawancara berlangsung, tiga pria berkaus hitam berbadan tegap dan berambut cepat tiba-tiba datang menghampiri. Mereka muncul dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan memepet. Namun tidak ada tanda pengenal identitas yang mereka tunjukkan. Seketika, wawancara pun terhenti. Dua orang di antaranya langsung merampas ponsel kedua wartawan. Sementara satu orang lainnya mengobrol dengan petugas kebersihan itu. Salah satu wartawan sempat menolak dirampas ponselnya. Ia juga mempertanyakan maksud kehadiran ketiga pria itu. Namun mereka enggan menjelaskan. Mereka pun mengambil paksa ponsel wartawan lalu memeriksa isinya. Sejumlah foto, video, dan rekaman hasil wawancara langsung dihapus. Mereka juga memeriksa isi tas kedua jurnalis tersebut. Sejumlah dokumen yang dihapus itu merupakan hasil peliputan kasus polisi tembak polisi di Kediaman Sambo. Salah satu di antara mereka bahkan melarang jurnalis liputan terlalu jauh dari Kediaman Sambo. Lokasi intimidasi tersebut terjadi di Jalan Saguling. Jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Sambo. Lokasinya berada di sisi lain kompleks Kediaman Verdi Sambo. Antara keduanya hanya dipisah tembok dan gerbang yang tertutup. Hanya pintu kecil yang terbuka untuk akses jalan kaki. Di sisi lain, aparat kepolisian memperketat area peliputan di sekitar rumah Sambo. Polisi melarang wartawan ataupun jurnalis mengambil gambar di satu sisi rumah. Penjagaan diperketat dalam dua hari terakhir sejak kerabu 13 Juli usai polisi melakukan olah TKP. Rumah dinas Verdi yang semula lengang pada selasa 12 Juli kini terus dijaga aparat baik di luar dan bagian dalam rumah. Sebelumnya, kasus penembakan Brigadir J mendapat perhatian publik dan pejabat tinggi negara. Menko Polhukam Mahfud MD menilai banyak kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut. Menurutnya, penjelasan polisi dalam kasus ini juga tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat. Yang mengatakan kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Pihak keluarga Brigadir J juga menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Begitu melihat kondisi jasad Brigadir J, pihak keluarga menemukan luka sayatan di mata, lebam di tubuh, bahkan kedua jari putus. Luka yang dialami Brigadir J pun bukan hanya luka tembak. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga telah menanggapi kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Dia memerintahkan kepolisian pengusut tuntas kasus tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.